Yang sama sekali tidak ada usul-usul dari Islam Peringatan maulid Peringatan isra mi'rad Jelas itu tidak pernah dilakukan oleh Islam Dan tidak pernah ada di dalam Islam Tidak pernah ada di dalam Islam Selama tiga abad Baru dimunculkan Diangkat ke permukaan Oleh orang-orang zindi Yang mengatasnamakan juga ahli bayt Ada ustad mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyyah Maulid nabi bida'ah Pelakunya ahli bida'ah Melakukan perbuatan bida'ah Disebut sebagai ahli bida'ah Karena melakukan bida'ah Tidak ada satu pun riwayat menyebutkan Bahwa nabi selama 23 tahun nabi berda'wah Nabi mengadakan perayaan Maulid Untuk mengingat Atau untuk Sarana da'wah Agar orang-orang kafir masuk Islam Tidak pernah ada Dan tidak mungkin nabi lupa Kalau memang itu Adalah kebaikan Yang mengajak orang untuk Ke sorga Tidak mungkin nabi tidak lakukan Gembira dengan hadirnya nabi Gembira dengan lahirnya nabi Itu pasti Karena orang yang menolak kehadiran nabi Tentu dia kufur Maulid artinya Waktu nabi dilahirkan Maulid itu baiknya Jadi secara bahasa Mustahil kita menolak maulid dan maulid Kita mengakui ada maulid Kita mengakui ada maulid Bagaimana menyikapinya Kita berbahagia dengan itu semua Dan menghadirkan tuntunan-tuntunan nabi Dalam kehidupan kita Sesuai dengan yang diperkenankan Tuntunan dalam syariat kita Hai Itu kan bid'ah Kalau antum membid'ahkan kelahirannya Nabi Muhammad SAW Su'ul adab namanya Su'ul adab Kenapa su'ul adab Bismillahirrahmanirrahim Menyimpulkan pertemuan kita malam ini Bahwa topik tentang maulid nabi SAW Sudah banyak perbincangan di masa dulu dan kini Dari zaman old sampai dengan zaman no Banyak perbincangan di dalamnya Kita tidak harus berselisih untuk membincangkan itu kembali Kita harus menyikapi Bagaimana mengambil jalan tengah terbaik Untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan Gembira dengan hadirnya nabi Gembira dengan lahirnya nabi Itu pasti Karena orang yang menolak kehadiran nabi Tentu dia kufur Maulid artinya Waktu nabi dilahirkan Maulid itu baiknya Jadi secara bahasa Mustahil kita menolak maulid dan maulid Kita mengakui ada maulid Kita mengakui ada maulid Bagaimana menyikapinya Kita berbahagia dengan itu semua Dan menghadirkan tuntunan-tuntunan nabi Dalam kehidupan kita Sesuai dengan yang diperkenankan Tuntunan dalam syariat kita Budaya bisa berbeda Kalau budaya itu mengantarkan pada wasilah Mendekatkan kita pada Al-Quran dan Sunnah Maka budaya itu bagian dari yang benar Untuk kita gunakan Segala sesuatu yang mengantarkan pada kebaikan Yang itu wajib Maka itu pun jadi perangkat yang benar Untuk kita gunakan Mikrofon Tidak ada di zaman nabi Apakah ini bid'ah? Tidak Karena ini mendekatkan kita Untuk mendengar kalimat-kalimat Adhan dan kebaikan Supaya lebih dekat kepada nilai-nilai kebaikan Tapi Jaga juga Supaya kita tidak terlibat Dalam ritual-ritual Atau budaya-budaya Yang kiranya disusupkan pada Kaedah-kaedah agama Sehingga menyimpangkan kita Dari ketentuan-ketentuan yang benar Andana alimun kevin Fa Aydan minhum Syekh Muhammad bin Hashim al-Ash'ari Ladi asasa Jam'iyah nahda ulama Fitari wahid batalatin minyanari Teman-teman sekalian Kita Punya Salah satu ulama besar di Indonesia Ya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari Yang mendirikan hadatul ulama 31 Januari 1926 Andahu kitab Wa alaf takriban Tisa ata'ashir kitab Yang di majmuhah ada Bina Isla ta'ashir kitab Wa minha Alkitab ut-thani Ismuhu Risalah ahlu sunnah wal jamaah Di antara 19 kitab ini Ada kitab yang kedua Namanya Risalah ahlu sunnah wal jamaah Fi safhatil hadiyah ta'ashir Di halaman yang ke-11 Ya Alfaqrah thani Paragraf yang kedua Filwasak Baris 1 sampai dengan baris ke-5 Ya Satrawahid ilal khamsah Ya Fil yamin Di sebelah kanan Beliau berikan keterangan kepada kita Tentang amalan-amalan bid'ah Yang ada di Masyarakat Jawa Tentang Bab Fasdun Bi Bidhuhur al-bid'ah Fi ardi Jawa Wanti syarha Wal mubtadi'ina fiha Antum mulai dari halaman yang ke-9 Ibda Min safhat al-tasi'ah Mulai dari halaman ke-9 Langsung buka halaman ke-11 Antum akan temukan di situ Kata beliau Di antara bid'ah itu Ada ajaran-ajaran yang menyimpang Misal Al-khulul wal-iltihad Ya Merasakan ada datangnya sesuatu Kepada kita Sampai mengatakan puncaknya Saya adalah Allah Ya Allah sedang apa? Allah sedang makan Nah itu yang seperti itu Wal-inyadzubillah Itu yang menyimpang Ya Misal buka lagi antum Di sebelah bawahnya Ya paragraf yang ketiganya Baris 1 sampai dengan baris yang ketiga Paling kiri sebelah bawah Ya Filyasr Tahid Ya Faqrah Al-thalitha Satrawah Al-thalitha Disebutkan di situ Di antara aliran menyimpang Ada juga yang ahli zikir Ahli zikir Ahli zikir Lakin Zakar syih Bianna hu Min ad-din Dhala Jadi Man hum Siapa haula Siapa mereka itu Yaitu Mereka itulah orang-orang Yang yasifuna anfusahum Mereka menyebut dirinya sendiri Ya Sudah sampai Hum yasilu Ila Daraja Yani Haythu innahum Wasafu anfusahum Bi annahum Kat ta'aluk Billahi subhanahu wa ta'ala Faq Bi sabab hadir ta'aluk Fala Yantabiku alihum Al-amar Wa nahi Ya Karena Akhfar min Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi mereka merasa Sedang ada hubungan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi karena Banyak berfikir Merasa dekat dengan Allah Wasafa qalbuhu Dia merasa bersih hatinya Dan tidak berlaku Perintah dan larangan lagi Jadi kalau Antum temukan orang Ahli zikir Tapi gak solat Kata Sheikh Hasim Ash'ari Itu orang sesat Jangan diikuti Antum temukan Walaupun misalnya Gelarnya kiai Pakai jubah Jubahnya solebar batman Bahkan lebih misalnya Ya Misal Terus dia berfikir Dan sebagainya Zikir-dikir Tiba-tiba gak solat Adhan Datang Dia gak solat Sheikh Kau tidak solat Kan sudah adhan Eh Anda baru latihan Kalau saya Jasad sedang solat Tapi ruh Jasad sedang bicara Tapi ruh sedang solat Di hadapan Allah Nah kalau kata beliau Kalau ada aliran yang seperti itu Itu yang menyimpang Zikirnya tidak menyimpang Tapi kalau zikir Menjadikan aliran Otak kita konslet Itu yang menyimpang Ya Ya teman-teman sekalian Maka jauhi segala hal yang tidak Baik untuk kita Kalau ada budaya yang bagus Ambil Tadi misalnya Ada lagu yang baik Ya Nasyid Seperti Nasyid Orang-orang Arab dulu Hasan bin Sabit Dan sebagainya Kata beliau tadi di Kanada Ya Antum masih ingat siapa namanya Irfan Maki Ya Beliau menyanyikan Nasyid yang sangat bagus Bahkan Pernah Antum dengar Ada kisah Michael Jackson katanya Ya masuk Islam menyanyikan lagu Padahal lagunya lagu Irfan Maki Tentang Haji Ya Begitu disampaikan Tentang Nasyid itu Anda tahu apa yang terjadi Dua orang perempuan Di Kanada masuk Islam Hanya mendengar itu Ketika ditanya Kenapa masuk Islam Terbuka hati saya Ketika mendengar Kalimat-kalimat yang disampaikan Irfan Maki Menjelaskan keindahan Islam Ada aura kebaikan Ada nilai-nilai kebaikan Lalu apakah Antum katakan Wasilah itu bin'ah Antum sendiri Belum pernah Islamkan orang Dia dengan kalimatnya Orang masuk Islam Lalu Antum katakan Orang yang mengislamkan orang lain Dengan bid'ah Antum dari ujung rambut Sampai ujung kaki Bid'ah Ya Di teman-teman sekalian Kalimat bid'ah mesti kita jaga Yang benar-benar tertolak Kita tolak Yang baik kita ambil Dan frame kita tetap Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. Sepakat sampai sini Bulan Rabi'ul awal itu Bulan dimana Rasulullah s.a.w. Melahir ke muka bumi ini Kalau kita baca sejarah kelahiran Tentu kita sangat merinding Ars bergetar Semuanya berbahagia Atas kelahirannya Nabi Muhammad s.a.w. Khiwasalam Nah Saudara yang berbahagia Hal yang sangat sakral Dan sangat Luar biasa ini Kadang Tidak semua Umat Islam Merayakan kelahirannya Nabi Muhammad s.a.w. Bahkan ada yang mengatakan Itu bid'ah Hai Itu kan bid'ah Kalau antum Membid'ahkan Kelahirannya Nabi Muhammad s.a.w. Su'ul adab namanya Su'ul adab Kenapa su'ul adab Karena Memperingati Kelahirannya Nabi Muhammad s.a.w. Itu adalah Perintah Allah s.w.t Dalam Al-Quran Al-Karim U'ul bifadlillahi Wabirahmatihi Fabidhalika Fallifrahu Katakanlah Wahai Muhammad Dengan fadhal dari Allah Menurut Ibn Abbas Fadhal itu adalah Ilmu Wabirahmatihi Dan rahmat Dari Allah Kepada Kita semua Fabidhalika Fallifrahu Dengan fadhal dan rahmat itu Maka Kalian ayo Bergembira Bersyukur Kepada Allah s.w.t Wah Ini Jelas-jelas Bahwa Merayakan Kelahirannya Nabi Muhammad s.a.w. Sesuatu yang Diperintah Di dalam Al-Quran Al-Karim Loh Ini kan Tidak dicontohkan Oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bawa Al-Quran Sebagai pegangan Al-Quran itu Harus kita pahami Disinilah Saudara yang berbahagia Bahwa Polemik Di tengah-tengah Masyarakat itu Boleh Tidak masalah Tetapi Kita sikapi dengan Pijaksana Artinya apa Sesuatu yang Ada dalilnya Jangan katakan Itu tidak ada dalilnya Jangan-jangan Untung belum menemukan dalil Perayaan Maulid Nabi Jelas Di dalam Al-Quran Makanya Mayoritas Al-Sunnah Wal-Jamaah Sejak dahulu Kala Itu merayakan Kelahirannya Nabi Muhammad s.a.w. Ya wassalam Siapa yang Merayakan Ya Nabi Ketika Nabi Puasa hari Senin Saat ditanya Oleh sahabat Nabi jawab Karena aku dilahirkan pada Hari itu Sehingga Kalau dibidahkan Berarti Antum Membidahkan Allah s.w.t Membidahkan Firman Allah Antum Membidahkan Nabi Muhammad s.a.w. Yang merayakan Kelahirannya Nabi Muhammad Sendiri Dan banyak Sabrak galil Banyak Yang mendukung Mental Kekuatan Hujjah Perayaan Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Al-Farah Bi wiladah Rasul Bergembira Atas kelahirannya Nabi Muhammad s.a.w. Lahirnya dulu Tetapi Gembiranya Sampai sekarang Bahkan Sampai hari Kiamat Kenapa Karena Nabi itu Yang memberikan Syafaat Asyafaat Al-Udmah Datang Dari Nabi Muhammad Maka kita Kalau tidak berbahagia Tidak bersyukur Ya Ini Seolah ada Lagi-lagi Kita melihat Perjuangan Perjuangan Lawang Kadang Kelahirannya Anak kita Diberingati Apalagi Kelahirannya Nabi Muhammad S.a.w. Semoga Kita semua Disadarkan oleh Allah Dibimbing oleh Allah Diberi kekuatan oleh Allah S.w.t Untuk senantiasa Merawat Tradisi Al-Sunnah Wal-Jamaah Yaitu Merayakan Kelahirannya Nabi Muhammad S.a.w. Tentu Sesuai Dengan Apa yang Kita mampu